Tuan Rumah Kabupaten Bogor tampil sebagai juara umum pada cabang olahraga bulu tangkis pekan olahraga daerah ke-13 Jawa Barat tahun 2018 dengan raihan 4 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu dari 8 nomor yang dipertandingkan. Sedangkan Kota Bandung harus puas di peringkat kedua dengan meraih 2 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Tim Tuan Rumah Kabupaten Bogor akhirnya mematahkan dominasi Kota Bandung di cabang olahraga bulu tangkis dengan merebut predikat juara umum. Dari total 8 nomor yang dipertandingkan, Tuan Rumah berhasil merebut 4 medali emas, masing-masing melalui nomor beregu Sudirman, beregu Putri, nomor Tunggal Putri, serta nomor Ganda Putra. Ketua PBSI Kabupaten Bogor, Rustandi mengatakan, kendati berhasil meraih predikat juara umum, jumlah medali yang diraih tidak sesuai target. Pihaknya menargetkan meraih 6 medali emas, namun karena beberapa kendala harus puas dengan 4 medali emas. Tapi secara keseluruhan dirinya sangat bersyukur dan mengapresiasi capaian atlet pada ajang Porda ke-13 Jabar ini. Kalau dilihat dari target secara keseluruhan kan kita jauh, Tuan Rumah menargetkan 312, wajar ketika pasti sekarang Tuan Rumah masih di atas kita. Kita 174, gimana kita mengejar untuk jumlah 300 ribu, jadi wajar ketika posisinya seperti itu. Makanya dari awal kan kita tidak menargetkan untuk masalah posisi, tapi target teraihan medali, itu yang kita amankan. Jadi minimal 174 insya Allah itu akan masih bisa tercapai. Sementara itu Kota Bandung harus puas di posisi runner-up dengan mengoleksi 2 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Kota Bandung harus menyerahkan predikat juara di cabang olahraga bulu tangkis yang sebelumnya diraih di Porda ke-12 tahun 2014 di Kabupaten Bekasi dengan raihan 4 medali emas. 2 medali emas bagi Kota Bandung di Porda ke-13 disumbangkan pasangan ganda campuran Abiyu Fauzan Majid dan Nisak Putri Lestari, serta nomor ganda putri atas nama Nisak Puji Lestari dan raihan Pania Salsabila.